ya oke Mas Nizam ini Halo Assalamualaikum Mas Nizam berkulih ya Pak Waalaikumsalam Mas Nizam ya gak tau besok ya gak tau besok coba nanti ada pengumuman lebih lanjut Waalaikumsalam Mas Fari sehat baru bangun ya baru bangun tidur tapi kalau pagi gak bisa ngantuk ngantuk ditahan dong ngantuknya yang lain juga pada bisa bisa ditahan ya gak apa-apa kita langsung aja mulai ya oh jangan tidur dong ya oke gak apa-apa kita langsung aja masuk ke pelajaran Mas Nizam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang Mas Ganes ya baru datang ya terima kasih kalian sudah ikut bergabung untuk belajar dengan Pak Guru ya hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia melanjutkan tema 8 subtema yang kedua ya Waalaikumsalam Mas Ganes oke sebelum pelajaran dimulai Pak Guru mau tanya pada kalian kabarnya gimana sehat semuanya sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya semoga kalian semua sehat tetap diberi perlindungan sama Allah dan tetap melakukan ibadah puasa hari ini siapa yang puasa masih puasa masih puasa aku masih puasa iya hebat iya hebat iya mas Faris puasa gak mas 30 hari harus iya mas Faris puasa gak polong polong oh polong gak apa-apa ya buat belajar aja tapi kalau bisa kalau sudah kelas 3 harus bisa untuk apa melaksanakan dari perintah Allah ya yaitu puasa oke salam ya Viva gak puasa oh Viva gak puasa aloh sih gimana medot medot ya ya salapan kolong ya masahur ya ya wisi kita semulai saja salah satu dari teman kalian untuk memimpin berdoa siapa yang memimpin berdoa saya 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 ya mbak Vina dulu coba ayo mbak Vina dimimpin berdoanya siap krak berdoa mulai bye selamat menikmati atas selamat menikmati selamat menikmati di luar bang ist malam ist malam yang si malam kue malam amin langsung walaikum salam ya mumin ya muhaimin ya ansi surat takbar ya mutakabdir ya kholik ya bari ya musawir ya kopa Ya Allah Ya Allah Ya Alim Ya Kabupan Ya Basit Ya Habidu Ya Profi Ya Muizu Ya Muzil Ya Sami'u Ya Basir Ya Hakamu Ya Adlu Ya Latifu Ya Khopir Ya Halimu, Ya Azim, Ya Ghobur, Ya Syafur Ya Aliw, Ya Kabir, Ya Hafizu, Ya Mukit Ya Hasibu, Ya Jalil, Ya Karimu, Ya Rokit Ya Mujibu, Ya Wasi, Ya Hakimu, Ya Wadud Ya Majidu, Ya Baiz, Ya Syahidu, Ya Haku Ya Wakilu, Ya Kowi, Ya Matinu, Ya Wali Ya Hamidu, Ya Musi, Ya Mukti, Ya Mu'id Ya Muhyi, Ya Mu'mitu, Ya Hayu, Ya Koyumu Ya Wajidu, Ya Majid, Ya Wahidu, Ya Ahad Ya Somadu, Ya Kodir, Ya Mukadir, Ya Mukodim Ya Mu'akhir, Ya Awal, Ya Akhiru, Ya Zohiru Ya Batinu, Ya Walimu, Ya Muta'ali, Ya Baru Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Habu, Ya Rokit Ya Malimu, Ya Jalil, Ya Kamul, Ya Tawab, Ya Jalali, Wa Tih, Cong Ya Muksipu, Ya Jammi, Ya Homi, Ya Muku, Ya Mani, Ya Torung, Ya Nabi, Ya Noru Ya hadi, ya badi, ya bagi, ya waris Ya rasyid, ya syukur Alhamdulillah Alhamdulillah ya Kita sudah membaca asfal lusnah Semoga apa yang kita baca tadi Mendapatkan pahala yang besar Sama Allah, Allahumma, amin Sekarang kita masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia Amin Kita buka halaman berapa ya 35 Ya sebelumnya gue bacakan dulu nih Ya kompetensi dasar yang harus kalian capai Adalah KD 3.9 Yaitu mengidentifikasi Halaman 35 Mengidentifikasi lambang atau simbol Rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara Beserta artinya dalam teks lisan, tulis, maupun visual Adem 4.9 Yaitu menyajikan Hasil identifikasi tentang lambang atau simbol Rambu lalu lintas, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara Beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Kalian dapat mengetahui tanda atau atribut dari pramuka Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Kalian dapat mengetahui tanda kecakapan khusus dalam pramuka Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Kalian dapat mengetahui, dapat mengelompokkan TKK Tanda kecakapan khusus berdasarkan bidangnya Dan berikutnya, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru Kalian dapat mengetahui arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka Kita buka halaman 35 Nah, halaman 35 ya Itu ada atribut, kita langsung ke atribut saja Atribut atau tanda dari pramuka Itu ada gambar, siapa itu? Siti dan Bini atau Udin? Udin Udin, ya Kalau putri, Siti ya Siti itu memakai siaga putri Itu bajunya seperti itu Ya, sedangkan Udin itu memakai siaga putra Itu bajunya seperti itu ya Bisa kalian lihat tuh keterangannya Ada Apa itu? Ada tanda jabatan yang strip 3 Ada tanda kecakapan umum Ada tanda kecakapan khusus Ya, kita bahas satu-satu Yang nomor satu Itu tanda tutup kepala Nah, ditutup kepala ini, ditopi Bentuknya lingkaran Kalau putri, kalau putra itu jajar genjang Terus dengan warna dasar khas siaga Yaitu hijau Siaga warna hijau Kalau penggalang warna merah Ya Dipasang di topi pramuka bagian depan Di depan sini Nah, pasang bagian depan Ya Seperti baret Nah, itu seperti itu Kemudian yang kedua Tanda wasem Atau tanda pandu dunia Atau wasem Ya, W-O-S-M Wasem Wasem itu memiliki warna dasar ungu Dasarnya ungu Untuk putri Berbentuk lingkaran Dipasang pada kerah baju Sebelah kanan Nah, paling kanan ini disini Wasemnya disini Bentuknya lingkaran Sementara itu Untuk putra Berbentuk persegi Atau kotak ya Dipasang pada dada Di atas papan nama Di sini Dada Di sini ya Di atas papan nama biasanya Sebelah kanan Itu tanda yang ketiga Itu tanda pelantikan Warna dasarnya coklat tua Kalau untuk putri Berbentuk lingkaran Dipasang di kerah baju Di kerah baju sini Di kerah bajunya Terus di sebelah kiri ya Sementara itu Untuk putra Berbentuk belah ketupat Ya, seperti layang-layang Tapi ekopernya tidak ada Itu belah ketupat Dipasang di dada Sebelah kiri Di bawah lipatan baju Kemudian yang keempat Tapan nama Nah, biasanya dasarnya Warna coklat muda Tuh ada Siti dan Udin Ya, namanya Siti dan Udin Baik putra maupun putri Dipasang di dada Sebelah kanan Ini ya Dada sebelah kanan sini Di bawah kandat Pandu Duni Wosem Yang kelima itu Logo Lokasi kuarcap Kuarting cabang Kuartir cabang Pemuat nama Kuartir cabang Keupatan atau kota Ya, kalau kita Banyumas Seperti itu Ya, tulisannya Banyumas Gimana kota Pramuka tinggal Baik putra maupun putri Dipasang di lengan baju Sebelah kanan Paling atas Di sini Ya Di sebelah kanan Paling atas Terus nomor enam Itu ada tanda gugus depan Nah, gugus depan ya Gugus depan itu Memuat nomor gugus Di sekolah Kalian tinggal Ya, Jakarta Miri Sudah punya gugus depan Ya, itu Baik pada putra maupun putri Dipasang di lengan baju Sebelah kanan Tepat di bawah Tanda lokasi kuarcap Di lengan Di lengan Nomor tujuh Lencana atau bed Daerah Memuat lambang kuartir Daerah dimana Anggota Pramuka tinggal Kalau kita Banyumas ya Lambangnya lambang Banyumas Terus kemudian Yang ke delapan TKK Nah, ada tanda Kecakapan khusus Bentuknya segitiga Gimana segitiga Segitiga ya Gini Segitiga Segitiga terbalik Nah, baik putra maupun putri Tanda tersebut Dipasang pada Langan baju Sebelah kanan Lampas sebelah kanan Di kanan Dan kiri Bawah lencana bed Ya Di halaman berikutnya Tuh 35 masih ya Apa 36 35 Kalau gak salah 36 Ya, itu Ya, 36 Ya Itu tanda Kecakapan khusus Kemudian yang ke sembilan Ada tanda jabatan Tuh Yang stripnya tiga Itu pemimpin Barung utama Nah, itu Jadi rebutan Biasanya ya Bagi yang laki-laki itu Saya mau jadi pemimpin Barung utama Itu nanti Stripnya tiga Terus yang berikutnya Nomor sembilan itu Ya, masih ya Pemimpin barung Itu stripnya dua Pemimpin barung Stripnya dua Kemudian wakil Wakil pemimpin barung Stripnya satu Terus yang nomor sepuluh Ada tanda-tandanya juga Itu yang segitiga Itu tanda barung Ya, tanda barung Kemarin kita sudah Belajar Tanda barung itu Warnanya Sesuai dengan Warna dari Garuda Pancasila ya Ada berapa Warna Garuda Pancasila Kemarin ada berapa Merah Ya, merah Putih Kuning Hijau Satu lagi Hitam Hitam Ada lima Ya, betul Ada lima Lima warna dasar Burung Garuda Itu diaplikasikan Ke siaga Warnanya ya Ada warna Merah putih Pasti merah putih Terus ada warna kuning Bulunya Burung Garuda Warna kuning Terus warna hijau Ada ya Hijau Satu lagi hitam Ya, betul Nomor sebelas Ada tanda Kecakapan umum Atau TKU Yang siaga Terdiri atas Tiga tingkatan Siaga mula Siaga bantu Siaga tata Mirip ya Mbak Tata ya Namanya siaga tata Pemasangan atribut TKU Pada lawan baju Sebelah kiri Di bawah tanda barung Nah, itu Pemasangan Seperti itu Yuk kita kerjakan Coba nomor satu Halaman 36 Ada yang sudah mengerjakan Belum Oh, belum Oh, belum Yuk Ya, maksudnya sudah Yuk kita Bahas bersama-sama ya Nomor satu Nomor satu Sebenar Bapak Guru Buka Orek-orekkan dulu Nah, ini Dalam Coba dibacakan Dalam Dalam Ayo Mbak Testa Apa mau yang lain Silahkan Siapa yang mau Bacakan Dalam kaki Ya Kalau mau Kampang 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 Gambar Gambar Di samping Disebut dengan Apa itu tadi Tanda Pandu Dunia Atau nama lainnya Wosem Nah, ini Wosem Untuk putra Ya Kalau kotak Untuk putra Kalau lingkaran Untuk putri Nah, ini Jawabannya Kalau kotak Untuk putra Ya Tanda Wosem Atau tanda Pandu Dunia Itu seperti itu Disini lagi Acah ya Kebesaran Ini Segini aja Nah Kelihatan Masih Kelihatan Kelihatan Tadi gede Banget ya Gak apa-apa Nomor dua Tanda di atas Pemasangannya Dimana itu Wosem Wosem dimana Di Dada Atau di atas Papan nama Papan nama Sebelah Kanan Sebelah Kanan Ya, betul Sebelah Kanan Yang sudah Nomor tiga Nama Kelengkapan Di samping Nah, itu Apa itu Nama Kelengkapan Nama Tanda Tanda Apa itu Yang segitiga Yang ada Warna merah Putih Hijau Hitam Papan nama Tanda Apa nama Itu Yang tadi di LKS Juga ada itu Yang nomor sepuluh Tanda Barung Bukan burung Nanti burung ya Bukan burung Barung Barung itu apa Barung itu kelompok Dalam pramuka siaga Itu namanya Barung Bukan burung Ya Ingat-ingat Nanti jawabnya burung Nomor empat Tanda gambar Di samping Merupakan lambang Kelengkapan Apa itu Ada enggak Tadi Oh itu TKK ya Tanda Kecakapan Khusus Nanti di belakang Dibahas Tanda Kecakapan Khusus Atau TKK Singkatannya TKK Tanda Kecakapan Khusus Juru 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 Masak Siaga Nah itu Ada gambar Kompor Berarti itu Menandakan Juru Masak Siaga Nomor lima Pemasangan Pemasangan atribut Di samping Dimana itu Itu gambar TKU ya Tanda kecakapan Umum Yang terdiri dari Siaga Mula Siaga Bantu Dan siaga Tata Nah itu Letaknya dimana Pemasangannya Pada Lengan Baju Sebelah Kiri Ya Di bawah Tanda Barung Nah Kita belajar Tentang Pramuka Atribut Pramuka Sudah Belum 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 Ya oke Salam Ya yang sudah Gak apa-apa Ditunggu Yang lain ditunggu Yang lain ditunggu Bentar 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 eller Selah Sudah 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 Oh iya yang belum ditulis saja gak apa-apa kita lanjut ke halaman berapa ya halaman 45 nah ini tanda kecakapan khusus ya ada tanda nomor 1 nanti kita bahas ya sudah ini ya oke stop sharing dulu oke ya ini bacaannya itu ada gambar ya 1 sampai 10 itu tanda kecakapan khusus diberikan tujuannya untuk menambah semangat anggota pramuka ya kalau ada tanda misalnya tanda tadi memasak ya disini jelengan baju pramukanya tanda memasak berarti kamu pinter memasak tanda kecakapan khusus ya kalau misalnya kamu ditempeli gambar nomor 6 coba lihat di halaman 45 nomor 6 gambar apa itu kira-kira gambar tabungan ya halaman 45 coba sudah ketemu ya sudah itu nomor 6 itu gambar tabungan berarti kalau baju pramukamu ditempeli disini gambar itu gambar tabungan berarti kamu rajin menabung nah betul itu tanda kecakapan khusus yang nomor 7 itu gambar apa itu menjahit menjahit iya menjahit berarti kalau iya berarti kalau baju pramukamu ditempeli lambang nomor 7 itu berarti kamu pinter menjahit menjahit iya betul aku suka menjahit pak iya boleh gak apa-apa ya suka menjahit laki-laki suka menjahit gak apa-apa gak masalah kan ada penjahit laki-laki juga ada nah ini terus kemudian pengolongan berdasarkan bidang nah ada yang 5 titik itu ada bidang agama ada bidang patriotisme bidang kesehatan bidang keterampilan bidang sosial nah kalau bidang agama mental, moral, spiritual pembentukan pribadi dan watak ditandai dengan warna dasar kuning seperti nomor 6 nah nomor 6 itu warnanya kuning ya harusnya ya bukan polos ini berhubung di LKS jadinya warnanya polos kalau lambang hasilnya warnanya kuning terus yang kedua bidang patriotisme patriotisme nomor 2 ya nomor 2 itu gambar nomor 2 itu lambang patriotisme dan seni budaya ditandai dengan warna dasar merah nah warnanya merah harusnya kalau dilihat itu warnanya merah terus yang nomor 3 bidang kesehatan contohnya gambar nomor 3 ada gambar apa itu mata apa ya mata iya mata dan nomor 10 jalan ya itu berarti warna dasarnya putih bidang kesehatan dan ketangkasan terus berikutnya bidang keterampilan dan teknik pembangunan nomor 4 nomor 5 nomor 7 nomor 8 nomor 4 itu tadi apa kompor gambarnya berarti suka memasak masak betul terus nomor 5 berarti bisa mendirikan tenda ya itu ada gambar tenda ya berarti kalian bisa mendirikan tenda nomor 7 tadi apa nomor 7 menjahit menjahit iya menjahit betul nomor 8 apa itu menyiram itu bidang keterampilan oke yang terakhir bidang sosial perikumanusiaan dan gotong royong itu warna dasarnya biru nomor 1 dan nomor 9 nomor 1 lambang apa itu rumah sakit rumah sakit ya atau ya PMI ya ya boleh yes nomor 9 pentongan ya pentongan itu untuk keselamatan ya jadi kalau misalnya ada kebakaran langsung bisa pukul tendongan dong 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 gitu ya seperti itu kita kerjakan halaman 46 ada yang sudah 6 ya oke kita kerjakan bareng-bareng ya yang sudah kita cocokkan ya halaman coba dibacakan nomor 1 mas Faris seorang tanda kecakapan khusus karena 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 apa jawabannya apa ada yang sudah menjawab halaman 46 belum oke halaman 46 nomor 1 seorang anggota pramuka mendapat tanda kecakapan khusus karena apa karena cakap cakap itu bukan ganteng ya itu cakap cakap itu mahir atau pinter dalam berbagai bidang cakap itu cekatan atau rajin atau pinter itu cakap bukan cakap ganteng ayah pak guru bukan ya tapi cakap cakap itu mahir nanti cakap pak guru gitu ya nomor 2 tanda kecakapan khusus diberikan untuk tadi tujuannya apa diberikan tanda kecakapan khusus untuk menambah menambah apa menambah semangat anggota pramuka nah biasanya kalau banyak ditempeli tanda kecakapan khusus seperti tadi memasak mendirikan tenda ada tadi menabung ada menjahit nah itu berarti siaga tersebut mahir atau cakap dalam tugas tertentu tadi nomor 3 nah itu tadi gambar tabungan celengan ya nah itu bidangnya apa kalau celengan tadi yang nomor 6 bidang agama ya berarti gambar di samping memiliki warna dasar kuning menunjukkan TKK atau tanda kecakapan khususus dalam bidang agama mental moral agama mental moral spiritual pembentukan pribadi eh apa ini pembentukan pembentukan pribadi dan watak nah tadi sudah dijelaskan ya di depan ada berdasarkan agama patriotisme bidang kesehatan nomor 4 apa ini nomor 4 gambar di samping memiliki warna dasar putih menunjukkan tanda kecakapan khusus dalam bidang apa tadi yang jalan nomor 10 tadi termasuk bidang bidang apa itu jalan itu bidang bidang apa bidang seseh hatan dan ketangkasan nomor 5 gambar alat jahit alat jahit ya Siti mendapat tanda kecakapan khusus seperti gambar di samping kecakapan yang dimiliki Siti nah berarti apa itu dapat menjahit dapat menjahit atribut atribut pamuka sendiri nah itu kalau ada di bajunya itu logo seperti itu berarti anak tersebut bisa menjahit aku bisa ya yang lain bisa boleh 46 sudah sudah ya yang belum ditunggu ya itu tanda kecakapan khusus dalam pramuka guru puasa enggak alhamdulillah puasa pada puasa puasa dong oh ya harus ya tadi ketendak kecakapan khusus ya sekarang kita langsung ke halaman 53 belum halaman 53 ya 53 nah di halaman 52 ya sebelumnya itu ada bacaan mengenal lambang pramuka lambang pramukanya apa kemarin ya lambang pramuka itu adalah gambarnya apa tunas tunas kelapa tunas kelapa nah kita sekarang mengartikan nih tunas kelapa itu seperti apa oke nah ini kalian bisa baca sendiri ya di halaman 53 bacaannya ada di halaman 53 oke disini aja 40 siapa yang lagi batuk itu aduh lagi sakit ya oke yuk kita langsung kerjakan lagi nomor halaman berapa 53 ya nomor yang tunas kelapa itu yang ada kotak yang sebelah kanan ya 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 yuk kita tulis boleh disebelah mana kotaknya boleh sebelah kiri dulu atau sebelah mana ya yang pertama kotak pertama tulis ya kotak satu itu kalian boleh tulis buah kelapa kotak yang pertama itu buah kelapa dapat bertahan lama kotak sebelah kiri atas boleh oke ya buah kelapa dapat bertahan lama artinya apa artinya pramuka selalu taat pramuka selalu taat terhadap Tuhan terhadap dan selalu kuat menghadapi tantangan tantangan kotak yang pertama boleh disebelah kiri atas kotak pertama atau di buku tulis boleh gak apa-apa itu arti dari tunas kelapa di kotak yang pertama di kotak yang kedua atau di bawahnya boleh aku nomor satu belah ya itu nomor satu buah kelapa dapat tumbuh dimana saja artinya pramuka dapat penyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya nah ini ini kotak nomor dua atau di bawahnya tadi ya berarti kotak nomor dua dari sebelah kiri boleh nomor satu sudah tadi Mbak Arang belum oh belum ya jadi yang kotak paling atas itu buah kelapa itu dapat bertahan lama artinya apa artinya adalah pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat menghadapi tantangan kalian harus dicontoh ya seperti itu ya seperti tunas kelapa harus berkuat dalam menghadapi tantangan yang kotak yang ketiga kotak tiga boleh di tengah itu kotak tengah boleh kelapa merupakan pohon serbaguna artinya apa artinya pramuka berguna untuk bangsa pramuka berguna untuk bangsa negara dan umat manusia nah ini kenapa lambangnya tunas kelapa tunas kelapa kelapa itu merupakan pohon serbaguna dari daunnya bisa dibuat apa daunnya dibuat ketupat dibuat ketupat ya daunnya bisa dibuat ketupat terus lidinya itu ya dari daun itu ada lidinya nah itu bisa dibuat sapu lidi iya bisa dibuat sapu terus bunga kelapanya bisa dideres bisa untuk pemurutan gula jawa itu dari atas kelapanya apalagi kalau siang-siang seger nih maka emah minum minum buah kelapa ini tapi gak boleh ya nanti nunggu waktu berbuka nah itu berguna sekali terus dari bawah batangnya berguna juga batangnya batangnya berguna untuk membuat rumah nah itu ya terus apa lagi akarnya akarnya juga bisa untuk bahan bakar boleh atau untuk buat kerajinan kerajinan dari akar ini pohon kelapa juga bisa ya banyak sekali manfaat dari pohon buah kelapa sekarang kotak yang keempat kotak keempat itu yang diatasnya atau nomor 2 dari kanan nomor 2 paling bawah nomor 2 oh nomor 2 oke ya nomor 2 ya bentar ya ada yang belum nih nomor 2 itu tadi buah kelapa dapat tumbuh dimana saja artinya pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya aku udah nomor 4 pak goro ya mbak Tata sudah tadi nomor 2 oke selanjut ya ya oke nomor 3 pohon kelapa nomor 4 apa pak goro oke pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah nah pohon kelapa itu tumbuhnya kuat di dalam tanah artinya apa pramuka memiliki tekad artinya yang kuat dan berpegang kuat kuat dan berpegang aku nomor 3 pak goro oh ya silah kecilin aja ya kalau gitu ya nah nah ini nomor 3 kotak yang nomor 4 pohon kelapa itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah artinya pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik artinya pohon kelapa itu tumbuhnya kuat ya ke dalam tanah mencengkram kuat ke dalam tanah artinya bahwa pramuka itu punya tekad yang kuat dan berpegang kuat pada landasan yang baik berpegang kuatnya pada landasan Pancasila ya pastinya kotak nomor 5 kotak nomor 5 berarti yang paling atas disebelah kanan pohon kelapa itu menjulang lurus ke atas menjulang lurus ke atas artinya pramuka mempunyai cita-cita pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian teguh nah itu kotak nomor 5 aku belum kotak nomor 5 ya apa-apa ditunggu nah yang sudah bisa dibuka di halaman 54 yang sudah nah ini pramuka melatih mandiri ya sudah semua ya belum oh ya silahkan yang belum ditulis dulu Pak Guru mau membahas tentang ini halaman 54 ya berlatih mandiri tuh ada gambar Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri Siti rajin berlatih menjahit Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka Ibu Siti memimpin Siti menjahit ya hati-hati kalau menjahit takutnya nanti tangannya kena jarum ya gitu menjahit gambarnya gambar alat jahit tadi ya tanda kecakapan khususnya berikutnya Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah memperhatikan acara ayah memperhatikan cara ayah membersihkan kacang halaman berapa Pak Guru halaman 54 ada gambar gambar berikutnya yang nomor 3 Lani berlatih memasak Lani sedang membantu ibu memasak perhatikan cara ibu masak kalian sudah besar jadi harus mandiri membersihkan rumah sendiri memasak membantu ibu harus juga bisa menjahit menjahit baju juga harus bisa kemudian yang terakhir Udin berlatih agar dapat menabung siapa yang punya tabungan banyak disini semuanya harus menabung kalau diberi uang satu sama ayah sama ibu itu harus ditabung jangan dihabiskan semua harus menabung kita sekarang kerjakan halaman 55 nomor satu Edo suka membersihkan rumah bersama ayahnya Edo mendapat tanda khusus seperti di samping yaitu tanda kecakapan pengatur gambarnya rumah tanda kecakapan pengatur kemudiannya rumah berarti itu mengatur ruangan ya nomor satu gambar rumah artinya tanda kecakapan khususnya artinya adalah pengatur ruangan nomor nomor 2 nomor 2 yang tadi ini Udin memperhatikan cara ayah menabung Udin ingin mendapatkan tanda seperti di samping tanda kecakapan apa itu menabung yang kedua tanda kecakapan menabung karena gambarnya celengan nomor 3 nah gambar apa itu api ya api kompor berarti memasak ada api ada kompor berarti si pialani keterampilannya loji miliki lani memasak oh iya baru nomor 5 boleh jadi ini ya ini nomor 5 ini kecilin lagi aja kelihatan gak ini gak kelihatan gak kelihatan gak kelihatan segini segini gak kelihatan 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 ya kelihatan sih kelihatan tapi gak tapi gak ya nanti kita besarkan lagi itu mbak Tengah belum sih belum selesai nomor 4 gambar apa itu alat jahit berarti tanda kecakapan khususnya adalah menjahit jahit betul menjahit oh nomor 5 semua anak berlatih mandiri artinya mandiri itu artinya apa mandiri ya mandiri mengerjakan segala sesuatu sendiri nah apa-apa itu dikerjakan sendiri mandi sendiri ke belakang sendiri pipis sendiri namanya mandiri itu ya mengerjakan sesuatu sendiri itu artinya mandiri sudah 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 belum belum ya tunggu ada kecakapan khusus ada gambar rumah itu artinya pengatur ruangan ada tanda kecakapan khusus gambarnya celengan berarti suka menabung ada tanda kecakapan khusus gambarnya kompor sama api berarti suka memasak ada tanda kecakapan khusus gambarnya alat jahit berarti suka menjahit atau cakap dalam menjahit nah itu maksudnya itu sudah mbak Tata sudah pak guru oh sudah semua oke pak guru stop sharing oke ya alhamdulillah ya kita sudah selesai pelajaran bahasa Indonesia tema 8 sub tema yang kedua nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kurang guru atau bisa kalian minta tuan kepada orang tua ya nanti habis ini kalian bisa mengerjakan soal di goal form seperti biasa ya mas Gones rambutnya ada gondrong tuh mas kapan mau dicukur ya walaupun kalian tidak masuk sekolah tapi harus rapi ya rambutnya rapi ya jangan sampai gondrong tuh kayak mas Karis tuh masih rapi ya masih rapi mas Nidam masih rapi mas Sandra juga masih rapi tinggal mas Ganes nih udah gondrong mau nih ya dicukur ya nanti atau papan besok ya kecuali yang putri gak apa-apa putri rambutnya panjang gak apa-apa ya kayak mbak Tata mbak mbak Ara dan semuanya yang perempuan gak apa-apa gondrong karena perempuan juga boleh rambutnya panjang tapi kalau laki-laki gondrong aduh nanti kayak perempuan ya mau kayak perempuan ya gak mau ya laki-laki masa dikirai perempuan oke itu dari pak guru sampai ketemu di hari Selasa ya Senin olahraga nanti Selasa pelajaran PPKN boleh hari Selasa pelajaran PPKN nanti tema 8 Jumlah yang kedua belajar dulu di rumah nanti pak guru kasih halamannya seperti biasa lalu kasih pak guru ya dan berapa ya coba nanti pak guru coba nanti pak guru lihat jadwalnya dulu ya semoga seperti jam sekarang mudah-mudahan jangan pagi-pagi pak guru iya coba nanti pak guru usahakan ya semoga kuliahnya pak guru tidak lupa jangan lupa ya coba nanti ya nanti pak guru jadwal ulang lagi lihat jadwalnya pak guru coba siapa tahu bisa seperti mas Nizam ya kalau jalan-jalan susah aduh jangan ya jalan-jalan terus hari minggu kan bisa hari minggu hari Senin atau hari Rabu khusus untuk khusus untuk mas Nizam nih habis subuh masa tidur lagi aduh nanti rezekinya dipatok ayam tuh hati-hati ya 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 oke dibiasakan setelah subuh jangan tidur lagi ya itu habis solat subuh habis solat kasar itu tidak boleh tidur lagi ya Mbak Desna gimana gimana pelajarannya ada selesai ya pelajarannya PPKN tema delapan subtema yang kedua oke ada pertanyaan lagi silakan berdoa silakan berdoa siapa yang mau memimpin berdoa cung aku pak guru mas ganes silakan ya makasih besok ya caprak berdoa berdoa mulai selamat pagi selamat pagi Sampai ketemu lagi hari Selasa Terima kasih Pak Guru Sama-sama Mas Fahri Satu-hati ya, selamat jaga kesehatan Jangan lupa belajar